Pagi ini terasa berbeda dengan pagiku biasanya. Jam segini, aku, Priska Patianom, biasanya sedang terjebak di tengah kemacetan Jakarta. Pagi ini terasa berbeda dengan pagiku biasanya. Jam segini, aku, Priska Patianom, biasanya sedang terjebak di tengah kemacetan Jakarta, menuju kantor. Ya, sebuah pengalaman baru yang sangat berbeda, segera aku arungi. Bersama Pak Medseni, aku mencari serabut aren. Hmm, jalan sambil gotong-gotong tangga, bikin pundaku pegel banget. Aku gak sampe-sampe. Berat, bawain ini banyak nyamuk dari tadi aku, gini-gini terus. Terus nyamuknya masuk-masuk, jadi aku pasti konsentrasi bawah ini, jalan, sama nyamuk. Serabut aren yang akan kami ambil nanti, rencananya akan dibuat menjadi tali tambang. Ini, pohonnya nih. Ini, yang ini? Iya. Tangganya? Iya, disini, taro. Taro? Yaudah yuk, gimana caranya Pak, yang mana yang atas? Iya, iya, taro aja taro. Yang ini atas? Iya. Aku dilarang naik dulu oleh Bapak. Katanya, biar Bapak yang duluan aja, buat kasih contoh ke aku. Bapak, hati-hati ya. Bapak, jangan naik tinggi-tinggi. Aku takut deh. Melihat Bapak yang sudah 80 tahun, lalu manjat pohon aren setinggi ini, aku jadi kehilangan kata-kata. Bener-bener kagum sama Bapak. Kayaknya, udah cukup motong-motong serabutnya. Bapak turun, giliran aku yang naik. Sakit, Pak, badannya. Iya, Allah. Bapak duduk dulu. Ini sandalnya, sandalnya. Iya, sandalnya. Ini, ini. Bapak duduk dulu. Tangganya sakit, tipis banget. Ini kaki aku kalau setiap naik, kesakitan. Jadi serba salah pake sandal, takut kepleset. Gak pake sandal, akan kesakitan pas naik tangganya. Kajem banget. Sakit. Serabutnya masuk-masuk aku gak bisa berdiri. Kok tadi Bapak kuat banget ya? Gagal sudah rencanaku buat bantuin Bapak kerja hari ini. Aku kalah sama rasa sakit di kakiku. Bener-bener gak tahan deh. Bapak maaf ya, aku gak bisa ngambilin. Iya, nih. Sakit banget. Kau perempuan laki-laki belum di sana tuh. Gendut tuh. Iya, Pak. Aku aja gak kuat naik juga. Bapaknya kok bisa ya naik kayak gitu? Bapak terpaksa naik lagi. Karena hari ini kami berdua harus dapet serabut yang banyak. Melihat Bapak bekerja sendiri, keberadaanku jadi serasa gak berguna. Gendih banget lah bisa bantuin Bapaknya. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu Bapaknya. Sakit ya, Pak. Semuanya sampai atas-atas. Dilihat kan Bapak ini sehat. Lihat, Pak. Kurus-kurus sehat. Tapi perasaan dalam tulang. Neng, Bapak ini. Sakit semua, Pak. Sampai luka. Sampai luka kesini, Bapaknya. Rasanya sedih dan sakit banget kalau kita gak bisa bantuin apa-apa buat orang lain. Nah, sekarang inilah yang lagi aku rasakan. Ingat kakek aku. Mungkin kalau kakek aku harus naik kayak gini, aku pasti gak tinggal banget. Bapak masih sehat banget. Terus masih naik-naik tadi ke atas pohon. Gak tinggal, lihatnya. Udah ya, Pak. Kita istirahat aja ya, Pak. Pulang aja, yuk. Mak, kita bawa sabut lagi. Ini Mak Bainah, istri Bapak. Selagi aku dan Bapak cari serabut aren, Mak di rumah sedang menyelesaikan tali tambang. Ajarin aku ya, Pak. Gimana caranya biar bisa kayak punya emak. Bapak mempunyai alat khusus untuk bikin tali tambang ini. Jadi ternyata alat sekecil ini bisa bikin sabutnya jadi benang cepat banget. Iya, kan gitu. Jadi kalau sebanyak ini bisa buat berapa, Pak? Gak pedang-pedang penuh ini. Nanti kalau udah selesai bikin benang, terus emak yang bikin tambang. Iya. Biasanya, Bapak dan emak yang bersama-sama bikin tali tambang. Emak pun seumuran sama Bapak. Tapi kondisi emak tak selincah dan sesehat Bapak. Makanya, emak cuma bisa bantuin Bapak kerja di rumah. Aku jadi mau nyoba bikin tali tambang. Keliatannya sih gampang. Tinggal muter-muter dan narik serabutnya. Terus langsung jadi tali. Tapi pas nyobain sendiri, ternyata aku salah. Bapak jadi ngajarin lagi deh. Jadi caranya, selagi tangan kanan memintal benang dengan alat kayunya, tangan kiri harus memegang benang serabut dengan kencang. Kalau nggak gitu, nanti tali tambangnya jadi kendor dan nggak bagus. Ini kalau dijual berapa, Pak, harganya? 15 ribu. 15 ribu? 100 kepas. 100 kepas 15 ribu? Apa satu kepas? 100 kepas setara dengan 150 cm. Nah, tali tambang sepanjang 100 kepas ini, Bapak jual seharga 15 ribu rupiah. Perjuangannya mesti naik kayak tadi, ngambilin sabutnya. Iya, betul. Turun bikin kayak gini. Abis itu emak bikinin tambangnya. Ya ampun, bener-bener nggak setimpa pekerjaan rumit selama dua hari. Dihargai dengan tidak adil. 15 ribu, Bapak, buat beli apa? Bapak, apa beras yang juga tuh. Jadi, yang penting beli beras? Iya, sama kasih bawangnya, cengeknya. Sama cengeknya, sama bawangnya? Iya, biasa. Udah, gitu aja. Bawang sama cengek, udah sama beras. Kalau barang buat kebeli, mau tangkong tetap, biasa nggak buat. Sama apa beli? Sedih banget denger cerita Bapak. Kerja secapek ini, hasilnya cuma bisa buat beli bahan makanan standar. Nggak cukup buat beli lauk. Apalagi untuk membeli kebutuhan pokok lainnya.